Ya, sementara itu seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap tim Reskrim Polsek Makassar. Diduga remaja ini mengedarkan narkoba jenis sabu karena ditemukan satu pakai sabu siap edar serta alat hisap sabu. YG 17 tahun, seorang pelajar sekolah menengah atas di salah satu sekolah swasta di Makassar, Sulawesi Selatan ini, ditangkap tim Reskrim Polsek Makassar, yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu di sejumlah sekolah. Tersangka diringkus di rumahnya di Jalan Macini Husung Pecamatan Makassar usai mengkonsumsi barang haram. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumahnya dan menemukan barang bukti satu paket sabu siap edar alat hisap sabu yang baru saja digunakan. Penggerak bekan rumah tersangka ini dilakukan mendasarkan laporan warga setempat yang resah dengan adanya transaksi narkoba secara terang-terangan di wilayah tersebut. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, tersangka serta barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sabu di FNC Media Makassar, Sulawesi Selatan.